Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Tidak, tidak, tidak Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Mama Sayang, kenapa? Eh, kenapa kamu nangis gini? Kamu nangis kenapa? Mama Kenapa dengan Mama? Mama dimangsa oleh raksasa hijau, Mama Iya, Mama, karena Mama tidak punya anak perempuan Oh Kalian mimpi lagi ya? Iya, Ma Mimpi yang sama? Iya, Ma Mimpi tentang raksasa hijau yang mau memangsa Mama Karena Mama tidak punya anak perempuan Kenapa kami mimpi seperti itu terus, Ma? Sayang, itu kan Itu kan cuma, cuma mimpi, sayang Tapi ini sudah ketiga kalinya, Ma Iya, Ma Itu pasti gara-gara kalian tuh gak punya adik perempuan Tapi kami ingin adik perempuan, Ma Ah, yaudah Kalian semua berdoa sama yang di atas Supaya Mama dikasih anak lagi Terus anaknya perempuan, deh Iya, Ma Hamil? Iya Jadi, mual dan muntah-muntah selama ini tuh karena hamil? Iya Kalau begitu, akan kukabari anak-anak Tom Ayo Kemarin, Mak Mama kamu hamil Saya buatkan resep untuk kandungan ibunya Ah, iya Terima kasih Ayo, anak-anak Semuanya kumpul Papa punya kabar gembira untuk kalian Kabar gembira gimana, Pak? Mama kalian positif hamil Hah? Positif hamil? Hanya itu kabar gembiranya, Pak? Iya Itu berarti doa kalian semua dikabulkan Ini belum kabar gembira, Pak Belum kabar gembira? Iya, Pak Belum Ah, Tom Belum kabar gembira gimana maksud kamu? Katanya kalian ingin punya seorang adik Kalau adiknya perempuan, itu baru kabar gembira, Pak Iya, Pak Jadi kabar gembira Jadi kabar ini belum bisa dikatakan kabar baik untuk kalian semua? Belum, Pak Terus, nanti kalau bayi yang dilahirkan mama kalian ternyata laki-laki seperti kalian gimana? Itu kabar buruk, Pak Tom Kabar buruk bagaimana? Apa maksudmu? Berarti raksasa hijau itu akan memangsa mama dan kita akan kehilangan mama selamanya Tom Itu hanya mimpi Hanya mimpi, sayang Mimpi berulang kali itu bisa jadi kenyataan, Pak Mimpi itu bisa jadi kenyataan Itu suara raksasa hijau Raksasa hijau? Iya, itu raksasa hijau Sebentar Tom Anak-anak Kalian kemana? Tunggu Lihat, itu raksasa yang ada dalam mimpi kakak Iya Bersyukurlah kalian mama kalian hamil Tapi sembilan bulan kemudian Kalau bayi yang mama kalian lahirkan adalah laki-laki Jangan salahkan aku Mama kalian akan aku mangsa seperti yang pernah aku katakan Tom Kau benar Ternyata mimpi bisa jadi kenyataan Itulah yang aku takutkan Bila mama melahirkan bayi laki-laki Apa jadinya, Pak? Apa jadinya? Tom Udah lahir, Tom? Wah, bayinya laki-laki Ganteng lagi Tidak Tidak mungkin Lihat ini Tom Laki-laki, Tom Bagaimana ini, Pak? Papa juga gak tahu, Tom Papa harus ngelakuin apa? Papa harus ngomong apa sama raksasa hijau itu? Tidak Lada, Lada Papa, Papa Papa, Papa Mama, Mama Mama Mama! Mama! Jangan! Itulah apa yang Tom takutkan. Tom, Papa juga takut. Jangan takut. Kalian semua itu, jangan pada takut. Ma, jangan takut bagaimana? Karena Mama yakin, bayi yang akan memelahirkan, bayi perempuan. Ma, kok berani ngomong gitu? Emang Mama yakin, kalau yang dilahirkan nanti itu bayi perempuan? Firasat Mama bilang gitu, Pak. Ma, iya Tom. Begini saja, Ma. Bila Mama mau melahirkan, izinkan Tom dan adik-adik pergi dari rumah sini, Ma. Kalian semua mau pada pergi kemana? Kesana, Ma. Keteras seberang. Untuk apa, Tom? Kami akan kembali, bila yang dilahirkan Mama, bayi perempuan. Tom, nanti kalau bayi yang dilahirkan Mama itu, laki-laki bagaimana? Kami tidak akan kembali, Pak. Kenapa, Tom? Tom dan adik-adik, tidak mau melihat Mama di mangsa raksasa hijau. Tom, Mama nggak akan di mangsa raksasa hijau. Kami tetap mengungsi, Ma. Terus, kalau bayinya perempuan bagaimana? Ikatkan syal merah untuk bayi perempuan, dan syal hitam untuk bayi laki-laki. Oh, yaudah. Terus, kalian kapan mau pergi? Bila Mama melahirkan. Tom, memangnya harus kayak gitu, Pak, sayang. Kami takut, Mama di mangsa raksasa hijau karena melahirkan bayi laki-laki. Iya, Ma. Oh, yaudah-sudah. Mama ngerti, kok. Hmm, ya. Aku. Aku binat, Pak. Kami, kita mulai, ya. Bagaimana, Leo? Iya, iya. Belum juga, Kak. Iya, Bu. Aturlah, iya, iya. Iya, iya. Sikit lagi, Ma. Ayo sedikit lagi, Bu. Kembali, terlihat, Bu. Ayo. Terus. Iya, sedikit lagi, Bu. Iya, terus. Terus. Iya. Terus, Bu. Bagaimana, Leo? Belum, Kak. Belum ada syal yang diikatkan di gerbang. Apa, salah satu dari kita ke sana, Kak? Tidak. Kita di sini saja. Sampai ada syal yang diikatkan. Iya, Kak. Ah, Pak. Bayinya. Iya. Ini, bayi perempuan. Cantik. Ah, syukurlah kalau begitu. Mama. Perempuan, Ma. Iya. Cantik. Bagaimana kalau kita kasih nama dia? Aneh. Ah, iya, Pak. Bagus. Sayang. Anet nama yang bagus. Bisa dibanggil Ana. Sayang. Ah, Bu-Bu. Saya minta tolong, ya. Tolong ikatkan syal merah di pintu gerbang, ya. Syal hitam. Ah, iya. Itu syalnya ada di meja luar. Tolong, ya, Bu. Nanti diikatnya di pintu luar atau di pagar, ya. Iya, iya. Terima kasih. Sayang. Iya, Pak, Pak. Iya. Itu bedanya. Sama-sama, Mama. Oh. Aduh, dipasang di mana ya tadi? Ah, di gerbang. Di gerbang saja. Aduh, tinggi banget. Pakai apa ya? Ini saja. Dasar, tikus nakal. Jadi basah, deh. Tuh, gak apa-apalah. Yang penting pasang aja. Nanti juga kering sendiri. Lihat. Sudah benes. Shell sudah dipasang. Warnanya apa? Sepertinya warna hitam. Yah, syal hitam. Tidak salah lagi. Sepertinya bayinya laki-laki, Kak. Kita tidak pulang, deh. Lalu, kita akan kemana, Kak? Kita harus pergi dari sini. Aku tidak mau melihat raksasa hijau itu memangsa Mama. Iya, Kak. Ayo, kita pergi. Iya, ayo. Ayo. Kak, lihat itu, Kak. Raksasa itu akan memangsa Mama. Pak, Pak. Pak, Pak. Anak kami perempuan. Iya, Mama. Kasih lihat, Pak. Iya. Tuh. Ayo, ayo, ayo. Cepat, kita pergi. Ayo, Kak, ayo, ayo. Sudah, Bu. Sekarang Ibu bisa teman. Iya, Bu. Akhirnya berakhir juga, ya, Ma. Aduh, kita sudah dibikin deg-degan selama sembilan bulan. Iya, Pak. Iya. Papa? 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 Mana anak-anak? Kok mereka belum datang juga? Iya, iya. Di mana mereka? Bu, pasang selnya enggak salah, kan? Tidak, tidak salah. Tapi kok belum datang, ya, Pak? Iya, seharusnya mereka sudah kemari. Pak, coba susul. Tapi Mama sama Anet enggak apa-apa kalau Papa tinggal. Enggak, enggak apa-apa. Kamu enggak apa-apa. Kan ada bubidang. Ya udah sana. Ya sudah. Kalau gitu, Papa tinggal, ya. Iya. Bapak tinggal, ya, Mama. Baik, Pak. Saya gendong, ya, Bu. Ibu mau gendong. Ini. Kemana mereka? Kenapa mereka enggak ada di sini? Seharusnya mereka di sini. Ini kan makanan dari rumah. Berarti mereka betul-betul kemari. Tapi kemana mereka? Pasti mereka ke sana. Tapi kenapa mereka ke sana? Bukankah mereka seharusnya pulang? Dan... Shalmerah sudah dikibarkan. Tapi tunggu. Oh, tidak. Bukan Shalmerah. Apa? Salah Shal-nya? Iya. Ini, Ma. Aduh, kenapa ibu bidangnya sampai salah dengar gitu, sih? Ma. Salah dengar apa salah pasang? Pak, enggak penting salah dengar atau salah pasang. Yang penting gara-gara Shal itu, anak-anak kita pergi. Aduh, kemana mereka? Jangan-jangan mereka enggak pulang lagi. Iya, Ma. Ini semua salah Papa. Ini memang salah Papa. Coba kalau Papa sendiri yang memasang Shal ini. Pasti mereka tidak akan pergi, kan? Pak, Papa harus cari mereka sampai ketemu, Pak. Cari mereka. Iya, Ma. Iya. Malam ini juga Papa akan carinya. Iya, hati-hati, Pak. Hei, hei. Kalian mau kemana? Kamu enggak dijawab. Kalian mau kemana? Enggak, Pak. Enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana bagaimana? Tadi kalian tidur di sana, di gardu itu. Kenapa ketika melihat Bapak, kalian kabur? Siapa nama kamu? Nama saya, Tom. Dan ini adik-adik saya. Kalian mau kemana? Mau, mau, mau ke bangunan tua yang ada di sana. Yang enggak ada angin, Pak. Bangunan tua itu milik Ratu Merah, Ratu Sihir. Kalian tidak takut? Enggak, Pak. Kalau kalian percaya sama Bapak, ikut saja Bapak. Nanti kalian bisa tidur di rumah Bapak. Tidak, sudah, Pak. Terima kasih. Eh, tunggu, nak. Tunggu. Kalian, lihat cucian ke sana. Tidur di rumah Bapak saja, ya? Sudah, jangan dengarkan dia. Jangan-jangan dia mau menjebak kita. Ayo, ayo, ayo. Ayo, cepat, cepat. Nah, tunggu, nak. Tunggu. Ayo, ayo, ayo. Eh, ayo, kita ke sana. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Dek, cepat, cepat. Ayo. Sampai jumpa. Sepertinya bekas puri. Iya, nih, Kak. Bekas puri, nih. Kuris siapa, nih, Kak? Masih ada pengundinnya, gak, Kak? Gak takut. Kak, lihat itu, Kak. Selamat datang, anak-anakku. Ayo, masuk. Jangan takut. Dimana kami? Dengan siapa kami berhadapan? Kalian berada di puriku. Kalian menjadi tamuku. Tamu Ratu Merah. Ayo, kemari. Tapi, tapi kami. Ayo, kemarilah. Kalian pasti lelah, kan? Aku ada minuman buat kalian. Ayo, kenapa ragu? Kalian pasti laparkan, anak-anakku. Kak, lapar. Tuh, kan? Adik kamu sudah lapar. Ayo, masuk. Silahkan. Ayo, kita masuk. Ayo. Silahkan. Ayo, habiskan ya. Ayo, habiskan ya. Habiskan ya. Ayo, habiskan ya. Bagaimana, Pak? Ini Hilma. Anak-anak gak ketemu. Kok gak ketemu sih? Ya, gak tau lah, Pak. Papa sudah mencarinya kemana-mana, tapi tetap gak ketemu. Iya, Papa harus cari mereka dong, sampai ketemu. Iya, Mak. Besok Papa akan carinya. Kalau perlu, sampai keluar kota. Ya sudah, Papa istirahat dulu. Capek? Iya. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Bagaimana? Beres, laku. Kalian akan bekerja untukku seumur hidup kalian. Oh, my God. Oh, my heart. Oh, my heart. Ada, Pak? Dengar baik-baik. Makan dan minum yang telah kalian makan, tidak gratis. Kalian harus bekerja untukku, untuk membayar apa yang telah kalian makan. Membayar? Iya. Tapi kami tidak minta. Ratu sendiri yang memberikan. Iya, Ratu. Kami tidak minta. Tapi kalian telah memakannya, kan? Memakan sampai habis, sampai kalian kekenyangan dan ketiduran. Tapi, tapi... Boa, mereka. Terima kasih. 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 Kata si jakit hitam, hanya anak kita si Anet yang sanggup membebaskan mereka. Tapi bagaimana mungkin, Pak? Anet kan masih bayi. Bagaimana dia bisa menyelamatkan kakaknya? Entahlah, Ma. Tapi kata si jakit hitam, sebelum dia meninggal, hanya si Anet yang sanggup menolongnya. Mungkinkah? Ma? 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 Papa? 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 Udah gak kuat? Papa? Anet, Pak. Iya, iya, iya. Jadikan, Ma, Anet. Pa? Anet, apa benar kamu sanggup membebaskan kakak-kakakmu, Nah? Papa? Kalau memang kamu bisa menyelamatkan mereka, selamatkanlah kakak-kakakmu, Nah? Pa? 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 Bapak bertahan. Bapak bertahan. Bapak bertahan. Bapak, Ma. Iya, iya. Pa? Kenapa sih, Ma? Kenapa Mama baru ceritainya sekarang? Sayang, Mama gak mungkin ceritainya itu semua saat kamu masih anak-anak. Tapi kan kasihan, Ma, kakak-kakak Anet. Anet, mereka pasti sekarang masih menjadi paksa si ratu sihir itu. Iya, pastinya. Sudah. Anet harus bisa membebaskan mereka, Ma. Tapi bagaimana caranya, Sayang? Nah, dengan menebar kebaikan dan menolong sama, Anet yakin Anet pasti bisa membebaskan kakak-kakak Anet. Tapi, Anet membutuhkan pesetuh dari Mama. Mama selalu merestui kamu. Semoga kamu berhasil, ya. Pak, 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 stop, 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 pak, stop, pak, stop, pak, stop, pak, stop, pak, nanti, pak. Ini, pak. Turun di sini, Neng. Iya. Ya. Itu bangunan tua di mana ratu sihir itu berada. Apapun yang terjadi, aku harus tetap masuk ke dalam rumah itu. Ibu. 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 Ibu, gak apa-apa. Gak apa-apa, nak. Terima kasih, ya. Iya, bu. Bu, ayo, mari saya bantu bangun. Iya. Ayo, bu. Pelan-pelan, ya, bu. Ada yang duka, bu? Sakit? Ada. Ada. Perih sedikit, tapi gak apa-apa. Kalau nanti sudah diusap, langsung sembuh. Oh. Ibu. Benarkan? Sudah sembuh? Eh, anak. Nama kamu siapa? Nama saya Anet, bu. Nah, Anet jadi kebangunan tua itu. Kok ibu bisa tahu? Itu sudah tersurat, Nah Anet. Dan hanya Nah Anet lah yang bisa mengalahkan ratu merah itu. Benarkah begitu? Iya. Tapi, bagaimana mungkin saya bisa mengalahkan ratu sihir itu? Sedangkan saya gak mempunyai keahlian dan bekal apapun. Tekad kamu untuk membebaskan kakak-kakak kamu, itu sudah menjadi kekuatan utama. Dan cincin ini akan memuluskan penyusupanmu. Ayo. Aku akan pakaikan cincin ini di jari manis kananmu. Acungkan cincin ini kesasaranmu. Dan katakan pada cincin ini apapun yang kamu inginkan. Maka akan terjadi semua apa yang kamu inginkan. Iya, terima kasih, ibu. Dan pil hitam ini akan membantumu untuk membuka atau dibukakan pintu oleh ratu sihir itu. Pil apa ini? Pil ini sebagai penawar racun, bius, atau guna-guna. Yang ada dalam makanan atau minuman yang nanti disuguhkan padamu. Terima kasih, ibu. Baiklah. Tapi, kamu harus menuruti semua yang diinginkan oleh ratu sihir itu. Sampai kamu bertemu dengan kakak-kakakmu nanti. Baru kamu mengatur strategi bagaimana untuk membawa kabur kakak-kakakmu itu, ya? Iya, saya mengerti, ibu. Sudah, ayo sana pergi. Sana? Iya. Terima kasih, ibu. Hati-hati, ya. Jalan-jalan ini pintu masuknya. Aku harus minum pil ini terlebih dahulu, kata ibu-ibu tadi. Ratu Merah, buka pintu. Aku datang. Ratu Merah, buka pintunya. Aku datang. Siapa itu? Biar saya saja raku. Ratu Merah! Ratu Merah, buka pintunya. Ratu Merah, buka pintunya. Siapa kamu? Aku ingin bertemu dengan Ratu Merah. Untuk apa bertemu dengan Ratu Merah? Saya ingin bekerja untuk Ratu Merah. Suruh masuk. Hati-hati, Ratu. Biar di saat itu mencerigakan. Sudah, biar aku yang menangannya. Siapa kamu? Siapa yang memberitahu kamu kalau aku bisa memberimu pekerjaan? Tidak ada, Ratu. Tapi saya tahu kalau Ratu pasti bisa memberi saya pekerjaan. Tujuanmu bekerja? Saya ingin mengabdi pada Ratu agar saya bisa... Kalau begitu, makan dan minumlah dulu. Sebelum kita bicara lebih jauh. Saya harus makan dan minum dulu? Iya. Kenapa? Tidak mau? Iya. Saya mau, Ratu. Kalau begitu, makanlah dulu. Iya, terima kasih, Ratu. Ratu baik sekali. Mari, silakan. Iya. Sudah. Tidak perlu curiknya lagi. Kalau dia mau makan, berarti dia benar-benar tidak tahu apa artinya makan dan minuman di sini. Kamu, bantu dia. Naik, Ratu. Aaik, hai-ya. Ya. Kian, betapa lahapnya dia makan Dia benar-benar lapar, Ratu Atau mungkin Dia belum pernah makan senat itu Semuanya sudah selesai Non, non, non Dikit-dikit sepa Dikit-dikit pusing Tapi aku tahu semuanya Apa yang akan terjadi sesudah ini ya Bangun 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 Ini saat yang kau bekerja Tahu Aku tahu Kelihatannya mereka lah yang akan membawaku ketambang itu Bangun Iya, Ratu Bawa dia Baik Ayo Bawa dia Baik Iya, mau kemana? Ayo ikut Aduh Udah gak usah banyak tanya Bawa dia Iya, mau kemana sih? Aduh, pelan-pelan Bagus 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 Ayo jalan Iya, tapi lepasin Aku bisa jalan sendiri Ayo Ayo Aku bisa jalan sendiri Ayo Cepat Ayo Cepat Ayo Ayo kerja yang benar Jangan terus malas Ayo 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 Yang sempat Yang sempat Ayo Ayu Cepat Ayo 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 Jangan terus malas Cepat Ayo Cepat Ayo Ayo Jangan diam lagi Ayo Ayo Cepat Pindahkan pesawat Ayo Cepat Ayo Terima kasih. Dan kamu, disini tempat kerja kamu, paham? Siapa nama kamu? Kamu gak apa-apa? Kamu, kamu pasang Tom ya? Iya, dari mana aku tahu? Aku ambil, aku ada kamu, ada perempuan kamu Aku punya kakak Tom, Sam, Ian dan William Iya, iya, aku tahu dan merekas mana di sana Hei! Kenapa kalian diam saja? Apa itu? Ayo! Ayo! Apa itu? Nggak, di mana pintu keluarnya? Bukan, bukan, pintunya sebelah sana Itu pintu keluar Memang bukan, tapi dinding itu yang paling tipis dan gampang dihancurkan Kita hancurin dinding itu Eh, jangan lantai Ayo, jangan lantai Ayo, jangan lantai Ayo, jangan lantai Baiklah, silap saja Dinding ini, kita harus hancurkan dinding ini Jangan, kak, jangan, jangan Jangan, stop, stop Biar aneh aja Emang kamu bisa? Bisa, saya pakai cincin ini Cincin, tolong aku Hancurkan batu itu Gua ya, tentu kak Ayo, ayo, ayo Kaya, pika, kaya, pika, kaya, pika, lolos Pase, Raby Terima kasih Pasti wanita bersahitam itu telah membantu Silahkan penyambang Jangan kena minum Silahkan penyambang Kak, ayo Kita harus pergi dari sini Bagaimana mungkin aku bisa membawa pulang kakakku dalam keadaan seperti itu? Jinjin Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang akan bisa membantuku untuk melepaskan kakak-kakakku dari sihir ratu jahat itu? Katakan siapa cincinku? Kamu mau tahu jawabannya? Ibu? Pergilah ke Dewi Waktu Karena Dewi Waktu yang akan melepaskan kakak-kakak kamu dari pengaruh sihir ratu merah Dewi Waktu? Iya Di mana aku bisa menemukan Dewi Waktu? Pergilah ke arah matahari terbenam Seberangi lautan Maka di sana kamu akan menemukan istana Puri Dewi Waktu Saya Harus menyeberangi lautan? Iya Karena paus penjaga akan menyeberangkanmu Iya bu Mohon restunya bu Iya Ayo kak Iya anak Iya Kamu yakin ini jalan yang harus kita temukan net? Iya kak Ini jalan terdekat menuju ke tepi pantai Kita harus ke pantai dulu Iya Hanya dengan bantuan paus itu kita nyeberang Ayo Iya anak Kak Aku mau kemana? Jangan ini Jangan takut Tenang aja Lebih cepat Jangan ini Iya gak apa-apa Oke kita sampai Kita turun Aduh Siapa ini? Kenapa kamu tidak ada di pembungku? Paus Aku ingin menyeberang ke sana Keseberang laut Aku ingin menemui Dewi Waktu Aku mohon padamu antarkan aku ke sana ya Baiklah Tapi aku nitip tanya pada Dewi Waktu Memangnya kamu mau tanya apa? Tanyakan apa yang harus kulakukan agar umurku panjang Baiklah aku akan menanyakannya untukmu Tapi seberangkan aku dulu ya Ya pegangan yang erat Iya Masih jauh Anet Itu kak Aku mau tanya pohon itu dulu ya Ayo Anet Kamu mau tanya pohon tua itu? Iya Mau tanya apa? Aku yakin pohon tua ini pasti tahu di mana keadaan Dewi Waktu Aku tanya dulu ya kak Iya Pohon tua Apakah aku boleh tanya padamu? Boleh Taukah kamu di mana tempat Dewi Waktu tinggal? Aku akan beritahu kamu Kalau kamu mau berjanji menanyakan pertanyaanku pada Dewi Waktu Memangnya kamu mau tanya apa? Tolong tanyakan pada Dewi Waktu Kapan aku yang sudah tua ini boleh meninggal? Aku sudah capek Kenap panas dan hujan setiap hari Iya Iya Pasti aku akan tanyakan untukmu Nah Di atas bukit kecil di sana itulah Kuri Dewi Waktu berada Cepat berangkat sebelum matahari terbenam Iya terima kasih pohon tua Aku janji aku akan kembali ke sini Untuk memberikan jawaban Dewi Waktu padamu Terima kasih ya Iya selamat jalan Kak Kalian tunggu di sini aja ya Biar aku yang masuk ke dalam sendiri Iya Mau apa kamu? Saya Saya Biarkan dia masuk Masuk Anet Bawa sekalian kelima kakakmu itu Kelima burung merpati ini? Iya Anet Ayo kak Kalian ikut masuk Iya Selamat datang Anet Ah Hormat saya sang Dewi Terima kasih Karena kau sudah berhasil memperdaya penyihir seratu merah Mungkin tanpa bantuan kamu Aku tidak akan bisa mengalahkan penyihir itu Saya berani melakukan semua ini Saya berani melakukan semua ini Karena ada cincin ini Cincin yang diberikan oleh Ibu Bersyal Hitam Ibu Bersyal Hitam? Iya Apakah Ibu Bersyal Hitam itu seperti aku? Ibu Bersyal Hitam itu aku Anet Hormat saya sang Dewi Dan Dan saya ingin mengembalikan cincin yang saya pakai ini Ini Aku telah mengambilnya darimu Saya kira Sekarang giliranku untuk mengembalikan kakak-kakakmu kewujud semula Kita kembali seperti semula Kita kembali Terima kasih Terima kasih Sekarang pulanglah Dan sampaikan jawabanku kepada si pohon tua dan paus Iya sang Dewi Katakan pada pohon tua Ia akan mati dengan tenang Jika ia mau memberikan seluruh isi peti harta karun yang ada di perutnya kepadamu Iya sang Dewi Dan katakan pada paus Ia akan berumur panjang kalau ia berenang tidak melawan arus Iya sang Dewi Sekarang pergilah Selamat jalan Coba Ria Kak Anet tidur dulu ya Anet tidur dulu ya Ya udah kamu tidur aja Jagain Anet ya Ia tenang aja Tidur nyonyak ya Iya Bisa ya Berarti peti harta karun itu ada di dalam tetah itu Benar bos Tunggu mereka lama Baru kita serah Oke bos Ya sudah Sekarang siapkan orang-orangmu Oke bos Eh kamu gak dingin Enggak tuh Eh dengar Bersiap lah di posisi masing-masing Oke Bagus Nekang siapkan orang-orangmu Nekang siapkan orang-orangmu Bersiap Tunggu mereka Biar orang yang terjaga itu Aku yang urus Oke bos Ayo jom Biar orang yang terjaga Biar orang yang terjaga Biar orang yang terjaga Aku rasa naga tadi penjaga dari peti Iya kak benar Ayo net cepat Iya kak Wah apa itu Anet aku disini Paus itu menunggu kita kak Iya tapi bagaimana caranya kita bisa sampai sana Sedangkan kita gak bisa berenang sampai sana Kita bukan merpati lagi Iya benar benar Lalu apa yang harus kita lakukan Anet tetap harus menyeberang Dan harus memberitahukan jawaban Dewi Waktu pada paus itu Satu-satunya jalan dengan kabut terbang anet Dewi Waktu Aku akan mengantar kalian menuju ke atas punggung paus itu Ayah Ayah Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.